Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat Ingat patuhi protokol kesehatan Cuci tangan dengan sabun Jaga jarak dan selalu memakai masker di luar rumah Anak-anak ibu hari ini kita berjumpa lagi ya Dalam acara sekolah yuk bersama ibu nunik Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2 Tema 2 bermain di lingkunganku Subtema 4 bermain di tempat wisata Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Seperti biasa Ikuti apa yang ibu ucapkan Tangan diangkat Kepala ditundukkan Berdoa mulai Berdoa selesai Nah anak-anak semoga dengan kita tadi berdoa Kita akan menjadi tenang dan akan mudah menyerap ilmu yang akan kita peroleh pada hari ini Hari ini kita akan belajar apa ibu? Hari ini kita akan belajar Yang pertama kalian akan menyaksikan gambar Benny bersama teman-temannya sedang bermain di tempat wisata Tepatnya di taman kota bersama dengan teman-teman dan ibu burunya Dan tujuannya supaya dengan kalian menyaksikan nanti kalian bisa mengikuti dan menerapkan bagaimana cara menjaga kebersihan dan keindahan di taman bermain Yang kedua kegiatan belajar kita apa ibu? Yang kedua kita akan bersama-sama menentukan ciri-ciri benda Dan selanjutnya kita kelompokkan benda berdasarkan wujud benda Supaya apa ibu? Supaya nantian kalian kalau sudah tahu wujud benda dan ciri-cirinya ketika kalian bermain kalian akan lebih berhati-hati Dan kegiatan belajar kita yang ketiga yaitu menyaksikan video cara membuat kartu ucapan dari biji-bijian Yang biasa kita sebut dengan karya seni polase Tujuannya supaya nanti kalian bisa mencobanya di rumah dan bisa membuat untuk orang tua kalian Baiklah anak-anak Pada pembelajaran sebelumnya bersama ibu Mona, Benny bersama teman-temannya bermain di taman bermain Tetapi mereka bermainnya bermain ayunan Pada kali ini Benny bersama teman-temannya bermain di taman kota Nah tolong nanti kalian bantu ibu untuk mendeskripsikan gambar yang ada di layar kaca kalian Oke sudah siap? Baiklah sebelumnya kita berlatih konsentrasi terlebih dahulu Supaya nanti kalian waktu ikut ibu mendeskripsikan gambar bisa cepat mendeskripsikan Sekarang lakukan apa yang ibu ucapkan? Tepuk satu Tepuk dua Tepuk satu Yes Oke sudah siap kita mulai ya Kita saksikan di layar kaca kalian Benny bersama teman-temannya sedang bermain prosotan Apalagi ya ada dua prosotan bermuara di kolam bola Bolanya berwarna warni Naik ke prosotannya menggunakan tangga yang ada di samping Selanjutnya apalagi? Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali Nah itu yang warna merah atau pink adalah jaring Dan di samping prosotan ada pohon saga yang bijinya berwarna merah Edo sedang siaga di atas prosotan untuk siap-siap meluncur Benny sedang melaju di tengah prosotan Siti siap-siap di atas prosotan untuk meluncur Dayu sedang meluncur di tengah prosotan Udin dan Lani berusaha untuk ketepi kolam Supaya tidak terkena temannya yaitu tidak terkena Benny dan Dayu Sedangkan ibu guru sedang mendampingi anak-anaknya Setelah selesai bermain prosotan Bola yang ada di dalam kolam banyak berhamburan Tentu saja ya kan Kalian kan pernah bermain di taman kota atau bermain di tempat bermain Ketika kita main prosotan yang ada kolam bola Tentunya bola akan lompat keluar kolamnya Edo dan teman-teman segera membereskan dan memasukkan bola-bola tersebut ke dalam kolam bola Hal ini salah satu contoh menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Ya seperti di dalam agama kita juga diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Jadi ingat ya ketika kalian bermain di taman kota atau bermain di tempat bermain Dan ketika kalian melihat sampah di dekat kita Maka kita atau kalian harus segera mengambilnya dan membuang ke tempat sampah Kenapa bu? Karena bersih itu sehat Bersih itu indah Dan bersih itu menjadi rapi Bagaimana anak-anak dengan tayangan yang sudah ibu tampilkan? Dari gambar tadi kalian bisa melihat berbagai macam benda Yuk sekarang kita bersama-sama menentukan dan menemukan ciri-cari dari benda yang ada pada tempat bermain Kalian tadi sudah melihat ada bola plastik Bola plastik cirinya apa ibu? Bola plastik berbentuk bulat Berwarna warni Ada warna merah, kuning, hijau dan sebagainya Terbuat dari plastik Termasuk benda padat Iya bolanya termasuk benda padat Tetapi di dalam bola termasuk benda gas Karena isinya udara Ada benda apa lagi? Ada benda prosotan Tadi ada teman-teman sedang meluncur di papan prosotan Ciri-ciri benda prosotan seperti apa ibu? Nah warnanya bermacam-macam Ada biru, ada kuning, ada merah dan warna lainnya Terbuat dari plastik Ada juga papan prosotan terbuat dari papan dan juga besi Tentu kalian pernah main prosotan bukan? Yang selanjutnya cirinya adalah digunakan untuk bermain Dan termasuk benda padat Ibu benda apalagi yang ada di dalam taman bermain tadi Ada yaitu tali Tali yang berfungsi untuk menjaga kita ketika bermain Bisa juga digunakan untuk memanjat Ciri-cirinya seperti apa ibu? Tali warnanya bermacam-macam juga Tali terbuat dari plastik juga Dan digunakan untuk bermain, bermain memanjat Bisa juga Dan termasuk benda padat Yang terakhir apa ibu? Yaitu tangga prosotan Yang kalian lihat adalah tangganya ya Tangga prosotan Tangga prosotan berwarna-warni juga nak Terbuat dari besi Digunakan untuk memanjat saat kalian akan bermain prosotan Tangga prosotan termasuk benda padat Pintar sekali anak ibu Nah Bagaimana? Tentu kalian pernah menemukan benda-benda tersebut kan? Ibu berharap ketika kalian sudah mengetahui ciri-cirinya Kalian dapat berhati-hati saat bermain di taman bermain Kenapa ibu? Ketika kita bermain prosotan yang terbuat dari besi Apabila kita terjatuh atau terbentur Akan membuat badan kita menjadi memar Jadi kalian harus berhati-hati Kita akan lanjutkan pembelajaran pada kali ini ya Kita akan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya Di layar kaca kalian ada wujud benda padat Ada wujud benda cair Dan ada gambar-gambarnya Ada gambar bola, ada gambar tempat sampah, botol minum atau airnya ya Dan ada sabun isinya Isi yang di dalam botol sabun Papan luncur dan jungkat-jungkit Tentu kalian pernah menemukan ini di tempat bermain atau di taman kota Baik kita kelompokkan bagaimana ya Anak-anak bagaimana menurut kalian? Apakah benar pengelompokan yang ada di layar kaca kalian? Oh iya betul bu Yang termasuk benda padat adalah bola Bola atau bagian luarnya ya Terus apa lagi? Ada tempat sampah Ada papan prosotan Ada jungkat-jungkit Yang termasuk benda cair Ada minum atau airnya Bukan botolnya ya Kalau botolnya termasuk benda padat Tapi disini yang dimaksud adalah airnya Dan ada botol yang berisi sabun Sabun cuci tangan Setelah asik bermain Beni bersama teman-temannya Beristirahat di bawah pohon Pohon tersebut adalah pohon saga Yuk kita baca sama-sama percakapan antara Beni dengan ibu guru ya Kalian membacanya yang nyaring ya Beristirahat di bawah pohon saga Bu ada biji-biji yang warna merah Banyak berjatuhan dari pohon ini Biji apakah ini ibu? Ibu menjawab Itu namanya biji pohon saga Bijinya kering bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni Kalau disini mungkin kalian jarang ya nak ya menempukan pohon saga Tapi untuk membuat karya seni tidak harus menggunakan biji pohon saga Biji-bijian yang lain pun juga bisa kalian pergunakan Itu adalah contoh gambar dari biji saga Warnanya merah Ada lagi yang bisa kita gunakan untuk membuat karya seni Yang biasa kita sebut dengan kolase Yaitu biji jagung Bisa kita gunakan Kacang-kacangan Ketumbar, lada Dan masih ada lagi yaitu Bisa biji bunga mata hari Biji-bijian tersebut Nantinya bisa kalian buat karya seni Seperti membuat ucapan untuk orang tua Di layar kaca kalian Coba disaksikan Nah ada tulisan atau ucapan Selamat ulang tahun ibu Selamat ulang tahun ayah Pada gambar tersebut terbuat dari biji saga Nah tentunya orang tua kalian ketika mendapatkan kartu ucapan dari kalian Sangat senang sekali dan bangga Nah supaya kalian bisa membuat kartu ucapan dari biji-bijian Marilah kita saksikan tayangan video cara membuat kartu ucapan berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga tayangan video tadi bisa membuat kalian semakin bersemangat untuk mencobanya ya ibu mau tanya terlebih dahulu benda apa saja atau bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat kartu ucapan apa nak? kertas atau karton pensil pensil berguna untuk membuat pola atau sketsa tulisan apalagi nak? penggaris untuk memberi garis tepi pada kertas selanjutnya biji-bijian dan lem ingat ya lemnya itu lem kayu bukanlah lem kertas supaya sangat lengket sekali nanti biji-bijinya ke dalam kertasnya baiklah setelah ini kita akan membantu Benny membagi biji saga yang telah mereka peroleh dari taman kota dan kalian boleh menyiapkan kertas dan juga pensilnya untuk membantu Benny menghitung pembagiannya mari kita bersama-sama membantu Benny membagi biji saga kalian sudah siapkan pensil dan kertasnya? yuk perhatikan ya biji saga yang akan digunakan untuk membuat karya seni sudah tersedia saatnya Benny akan membagikan biji saga tersebut untuk teman-temannya membuat tulisan dan hiasan 12 dibagi 2 dibagi dengan 3 bagaimana ibu cara mengerjakannya? yang pertama kita hitung yang bilangan yang ada di depan yaitu 12 dibagi 2 sama dengan karena kita belajar pembagian sama dengan pengurangan berulang tetapi pengurangannya harus sampai dengan 0 pertama kita hitung adalah 12 dibagi 2 caranya hitung pengurangan berulang sampai 0 12 12 dikurang 2 10 belum 0 10 dikurang 2 8 8 dikurang 2 6 6 dikurang 2 4 belum sampai 0 4 dikurang 2 2 belum 0 ya 2 dikurang 2 sama dengan 0 nah kalau sudah sampai 0 sekarang kita hitung berapa pengurangannya berapa kali kita pengurangannya pengurangannya ada berapa kali pengurangannya ada 1 2 3 4 5 6 kali jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 6 tadi berasal dari mana berasal dari pengurangan berulang sebanyak 6 kali mengurangkan baiklah sekarang kita lanjutkan 6 kita bagi dengan 3 sama caranya dengan menggunakan pengurangan berulang hingga 0 6 dikurang 3 sama dengan 3 3 dikurang 3 sama dengan 0 jadi berapa kali kita mengurangkannya 2 kali 6 dibagi 3 sama dengan 2 2 berasal dari banyaknya kita mengurangkan yaitu 2 kali pengurangan bagaimana anak-anak ya kita akan belajar lagi supaya kalian lebih memahaminya ya ibu beri soal satu lagi tolong tetap di depan layar televisi kalian dan tetap menyiapkan pensil dan kertasnya soal berikutnya 15 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan berapa seperti yang tadi ya kita pertama-tama yang kita hitung adalah angka 15 dibagi 3 dengan pengurangan berulang 15 dikurang 3 12 12 dikurang 3 9 9 dikurang 3 sama dengan 6 dan 6 dikurang 3 sama dengan 3 belum sampai 0 3 dikurang 3 sama dengan 0 sudah sama dengan 0 sekarang kita hitung berapa kali kita mengurangkannya 1 2 3 4 5 kali kita mengurangkannya jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5 selanjutnya kita hitung ya 5 dibagi dengan 5 sama dengan berapa kita ulang lagi dengan cara pengurangan berulang hanya sekali saja bu iya karena 5 dikurang 0 sudah 0 selesai jadi berapa kali kita mengurangkannya hanya 1 kali 5 dibagi 5 sama dengan 1 nah semoga dengan 2 soal yang tadi yang sudah kita bahas sama-sama kalian bisa berlatih di rumah bu apa manfaatnya kita bisa melakukan pembagian banyak sekali manfaatnya salah satunya nak memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari contohnya andai saja tadi Benny mempunyai bijisaga 40 dan harus dibagi dengan 5 kawan-kawannya apakah kita harus menghitung satu per satu itu terlalu lama ada cara yang lebih cepat yaitu dengan kita menghitung pengurangan berulang ya ingat anak-anak yang namanya keterampilan berhitung itu akan kalian peroleh jika kalian sering berlatih jadi di rumah sering-seringlah berlatih untuk berhitung anak-anak apa kesimpulan belajar kita hari ini kesimpulannya kita belajar pada hari ini yaitu ketika kita bermain di tempat bermain atau di taman kota kita harus menjaga kebersihan dan juga keindahan misalkan kita harus membantu membereskan alat bermain membuang sampah pada tempat sampah dan kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya setelah kalian mengetahui ciri-ciri benda tersebut supaya kalian nantinya ketika bermain lebih berhati-hati nah dan kesimpulan selanjutnya biji-bijian dapat dimanfaatkan untuk membuat karya seni yang biasa kita sebut dengan karya seni kolase pembagian merupakan pengurangan berulang hingga hasilnya nol apabila operasi hitung pembagian tidak kalian pelajari kalian nanti akan kesusahan atau terlalu lama ketika kalian mengerjakan suatu pembagian jadi pembagian itu sebenarnya operasi hitung pembagian itu memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah di kehidupan kita sehari-hari baiklah anak-anak sebelum ibu lakukan penutup pada pembelajaran kali ini ibu akan beri tugas kepada kalian supaya kalian nanti lebih memahaminya tentang pelajaran yang telah kita lakukan tadi apa tugasnya silahkan dicatat di kertas kalian ya satu apa yang dilakukan edo bersama teman-teman supaya taman bermain prosotan tetap terlihat indah yang kedua tuliskan tiga nama benda cair yang ada di lingkungan taman bermain yang ketiga tentukan nilai dari sebuah ingat asalkan kalian punya kemauan pasti kalian bisa ucapkan di dalam hati dan dalam mulut kalian bahwa aku bisa anak-anak terima kasih ya kalian hari ini telah menyaksikan pembelajaran bersama ibu muni semoga pembelajaran yang telah kita lakukan tadi bermanfaat pada kalian semuanya ingat tetap semangat tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jaga kebersihan patuhi protokol kesehatan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir jaga jarak dan memakai masker jika keluar rumah sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu ya ikuti apa yang ibu ucapkan tangan diangkat kepala ditundukkan berdoa mulai berdoa selesai sekali lagi ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata saksikan terus program sekolah yuk pada tv kebanggaan kalian yaitu tv tabalong dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati